Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Bang Logis Oficial Yaitu sebuah channel yang membahas tentang tips, tutorial, serta ulasan teknologi Oke baik, hari ini saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana cara mengubah background video pada aplikasi CapJud Karena begitu banyaknya teman-teman, para youtuber dan para vlog Yaitu bagaimana cara mengubah background videonya Karena disini youtuber kan rata-rata masih belum mempunyai alat yang lengkap seperti youtuber lah yang sudah besar Jadi ketika kamu memposting video di youtube tampak kurang profesional Jadi disini saya akan berbagi caranya Yaitu melalui aplikasi CapJud Bagaimana caranya agar video kamu itu background belakang video kamu itu yang seperti saya ini Itu tampak profesional sama seperti youtuber-youtuber yang sudah besar dan jutaan subscribernya Oke, tetap pantangin channel kita Jangan di skip videonya, tonton sampai habis agar kamu paham cara mengaplikasi ikannya di aplikasi CapJud Dan jangan lupa like, komen, share, serta subscribe akun ini Agar bisa lebih berkembang ke depannya dan bisa berbagi video tutorial yang lebih bermanfaat ke depannya Oke baik, langsung saja kepada tutorialnya Jadi disini yang pertama Kamu harus mempunyai dulu aplikasi yang namanya aplikasi CapJud Jadi bagi kamu yang belum mempunyai aplikasi CapJud Silahkan download dulu terlebih dahulu Melalui aplikasi Playstore Yaitu kamu ketikkan CapJud Karena berhubung saya sudah mendownloadnya Jadi kita bisa langsung masuk saja ke aplikasinya Kemudian disini kita tambahkan atau kita klik proyek baru Kemudian disini kita pilih video yang akan kita ubah backgroundnya Jadi disini ada saya buat salah satu contoh video pembukaan Seperti disini Oke kita tambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel penghubungi suksesial Oke Ini background videonya masih tampak belum profesional Jadi disini kita ubah dulu formatnya Kita buat ke format untuk youtube yaitu 16 per 9 Setelah kita pilih format Kemudian pada bagian video Kita klik Kemudian kita ambil yang menu memotong Yang di bawah Yang ini Kemudian kita klik yang bagian memotong Kemudian kita pilih yang bagian hapus latar belakang Oke Masih dalam proses Oke Latar belakangnya sudah hilang Kemudian kita kembalikan Kemudian di bagian kampas Kita ambil Untuk latar belakang gantinya Kita pilih yang latar belakang Jadi disini Sebelum Kamu mengubah latar belakang video kamu Kamu harus download terlebih dahulu Apa bentuk latar belakang yang akan kamu gunakan Bisa kamu download melalui google Google chrome Atau aplikasi yang tersedia di aplikasi playstore Oke langsung saja Kita klik yang ada menu icon plus nya Kemudian disini Karena saya sudah mempunyai background nya Jadi ini Lalu saya klik Ini background nya Jadi kita sesuaikan dulu Kurang foto Apa Videonya Oke Kemudian kita cek list yang di bagian Pojok kanan bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di channel pengganti subvisial Oke Yaitu sebuah channel yang membahas tentang tips tutorial Kemudian disini Kita sesuaikan Untuk Kontras nya Cahaya Dan warnanya Warnanya Kita pilih di bagian Sudut kanan bawah Yaitu sesuaikan Kita langsung kita klik Dan disini kita bisa atur Kita mau kita tambah Atau mau kita kurangi Oke saya buat minus 3 saja Kemudian untuk kontras Kita turunnya juga Jadi minus 5 Saturas nya Kita buat jadi 4 Kemudian Cahaya Kita kurangi Jadi minus 8 Kemudian Pertajam Jadi 7 Kemudian untuk suhu Kita tambah suhunya Jadi 7 Oke kemudian kita Setelah semua ini Rasanya sudah pas Untuk Disesuaikan Kualitas nya Kemudian kita pilih yang Checklist ada di Pojok kanan bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali Yang saya contoh Ini masih Blank Oke Ini sudah tidak tampak lagi Latar belakang yang disemula tadi Jadi tampak lebih profesional Video kita Ketika kita upload Ke youtube Saya kenakan Kita ini berada dalam Sebuah raw studio Padahal ini Hanya Background latar belakang Dari video yang Kita download Atau kita Edit melalui Aplikasi capcut Kemudian setelah semuanya Selesai Rasanya sudah pas Kemudian Kita pilih untuk Format nya Kita membuat Format 720 Atau 1080 Saya buat 1080 saja Kemudian tingkatkan Bingkai Saya buat Jadi 30 Oke Setelah rasanya pas Kita klik Yang menu panah Di pojok kanan atas Untuk mengexplore Video yang sudah kita ubah Tadi Latar belakang Background nya Oke Jadi selama Proses export video ini Usahakan Kamu tidak untuk Menutup Aplikasi capcut nya Karena ketika Kamu Matikan Atau Menutup Aplikasi capcut ini Proses export video Kamu itu Akan Terbatalkan Secara otomatis Oke Baik Itu saja Tutorial singkat kita Pada hari ini Untuk cara mengubah Background video Pada aplikasi capcut Agar lebih tampak Profesional Video yang kita download Uploadkan kepada Youtube Jadi Seakan-akan Video kita juga Bisa menandingi Seperti video-video Para youtuber Yang sudah Berkembang Kemaju Bahkan jutaan Subscriber nya Oke Itu saja Tutorial singkat kita Pada hari ini Jalan waktu kita Bertemu lagi Jangan-jangan lupa Like, comment, share Serta subscribe Akun ini Agar bisa lebih Berbagi video-video Tutorial yang Lebih bermanfaat Untuk kedepannya Sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax